Salam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Salam Salam Kita bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita angkat pujian bagi Tuhan Dan saya yakin dan percaya setiap kita boleh bersuka cita Di dalam Tuhan, amin Sama-sama kita katakan Hati yang gembira Adalah obat Seperti obat Hati yang senang Tapi semangatnya Matam Keringkan tulang Hati yang gembira Tuhan senang Hati yang gembira Hati yang gembira Tuhan senang Tuhan senang Adalah obat Seperti obat Hati yang senang Hati yang senang Tuhan senang Tuhan senang Tuhan senang Haleluya Bapak Dan di dalam nama Tuhan Saat ini kami buka hati kami Untuk firman Tuhan Berbicara Dalam nama Tuhan Kami berdoa Kehidupan kita Pintu segera Tuhan senang Karena anak manusia Datang pada saat Tuhan senang Sama ini terjadi Tuhan senang Tuhan senang Tuhan senang Tuhan senang Tuhan senang Hidup menjadi terang Lukas 12 ayat 35 berkata Dan pelitamu tetap menyala Saudara yang dikasihi Tuhan Dunia ini sedang diliputi oleh kegelapan yang pekat Dan orang percaya dituntut untuk bisa menjadi pelita Yang terus menyala di tengah kegelapan Sebab kamulah terang dunia Demikianlah hendaknya Terangmu percaya di depan orang banyak Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu yang di surga Matius 5 ayat 14 dan 16 Namun sering terjadi saudara sebaliknya Ada banyak orang percaya yang hidupnya tidak menjadi terang Melainkan menjadi batu sandungan saudara Karena mereka terbawa oleh arus dunia ini Dan hidup dalam kegelapan Padahal Tuhan telah memanggil orang percaya Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Amin 1 Petrus 2 ayat 9 Karena itu Rasul Paulus menasehati Saudara-saudara Kamu tidak hidup di dalam kegelapan Sehingga hari itu tiba-tiba Tiba-tiba mendatangi kamu Seperti pencuri Karena kamu semua adalah anak-anak terang Dan anak-anak siang Kita bukanlah orang-orang malam Atau orang-orang kegelapan 1 Thessalonica 5 ayat 4 sampai 9 Yang ketiga saudara Dengar-dengaran akan suara Tuhan Dikatakan dalam Lukas 12 ayat 36 Supaya jika ia datang dan mengetuk pintu Segera dibuka pintu baginya Saudara yang dikasihi Tuhan Untuk bisa mendengar suara Tuhan Kita harus bergaul karib dengan Tuhan Amin Pemasmur berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka Masmur 25 ayat 14 Oleh karena itu saudara Orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan Pasti akan mengenal suaranya Seperti domba yang mengenal suara gembalanya Amin Seperti murid yang senantiasa dengar-dengaran Akan suara gurunya Jadi ketika pintu itu diketuk Ia akan segera membukakannya Sebab ia tahu bahwa yang datang adalah Tuhan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih buat kebaikanmu dalam kehidupan kami Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami Itu kami boleh dengar-dengaran akan suaramu Terima kasih buat firmanmu yang telah memuatkan kami Menegur kami ya Tuhan Untuk kami ya Bapak menjadi hamba yang taat kepada panggilanmu Untuk kami mendengar-dengaran akan suaramu ya Tuhan Jadikan kami hamba yang setia Hamba yang taat akan panggilanmu ya Tuhan Apapun keberadaan kami Jadikan kami hamba yang taat dan setia kepada panggilanmu ya Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Engkau memberkati seluruh umat-umatmu Engkau memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga Biarlah berkat-berkat yang daripada Tuhan itu Mengalir melimpah-limpah atas seluruh umat-umat Tuhan Dimanapun mereka berada ya Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Dan mari Tuhan kau yang memberkati setiap suami, istri, anak, suci, menantu, mertua, orang-orang yang bertalian darah dengan mereka Tuhan memberkati mereka Tuhan berikan kekuatan yang baru atas setiap kehidupan mereka Apapun yang mereka boleh alami Biarlah dibalik semuanya ini Ada rencana Allah yang indah dalam kehidupan mereka ya Tuhan Terima kasih Bapak Kami berdoa buat setiap umat-umatmu mereka yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan pulihkan Dan biarlah mujijat kesembuhan itu bekerja total di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Dan mereka yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan kami Lepaskan kuasa darah anak domba Allah Membebaskan roh jiwa dan tubuh setiap umat-umatmu ya Tuhan Sehingga setiap intimidasi si jahat tidak dapat menembus Merusak setiap kehidupan umat-umatmu ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Tuhan Berkati mereka umat-umatmu yang dalam studi Biarlah Tuhan Mereka boleh menyelesaikan studi mereka karena pertolongan Tuhan Dan kami berdoa ya Bapak Buat umat-umatmu ya Bapak yang bekerja Tuhan Semuanya terkenapi di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Dan mari Tuhan Kau yang memberkati bangsa kami Kau yang memulihkan bangsa kami Ampuni bangsa kami ya Tuhan Dan biarlah belas kasihanmu tercura atas bangsa kami Tuhan Dan kami juga berdoa ya Bapak Buat kota kami ya Tuhan Kau yang memberkati kota kami Biarlah kesejahteraan kota kami itu ada di tanganmu ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami juga berdoa ya Bapak Buat seluruh gereja-gerejamu Buat seluruh hamba-hambamu Dimanapun mereka berada Tuhan yang memberkati mereka Satukan mereka Bergandengan tangan Untuk menuai setiap jiwa-jiwa bagi kemuliaan namamu Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Dan tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah anak lomba Allah Bentengi dengan api kudusmu Sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna Terpujilah namamu ini Doa kami Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Sama-sama kita katakan Amin Tuhan Yesus memberkati